selamat menikmati video di sini sudah ada sebuah driver SOCL 506 tetapi untuk tutorial ini bisa juga diterapkan untuk driver SOCL tipe lainnya misalkan 504 atau yang sejenis dengan driver SOCL ini seperti yang kita ketahui kalau driver SOCL ini untuk suplai optimalnya itu di 32V atau di 45V dari trafo misalkan kita punya trafo yang kecil misalkan trafo kita cuma 18V atau 24V tetapi kita punya drivernya itu SOCL kita tidak mau beli driver lain jadi daripada dibuang atau daripada kita beli driver lain kita bisa modif supaya driver ini bisa disuplai dengan tegangan 18V 24V tetapi suaranya tetap enak dan juga tetap jernih soalnya kalau drivernya masih standar standar dari toko terus disuplai pakai 18V 24V itu dia suaranya tetap akan serak suaranya itu tidak akan bisa optimal tidak akan bisa jernih akan serak terutama di volume rendah jadi kalau di volume rendah itu driver itu kalau kurang tegangan itu akan suaranya itu serak dan tidak akan bisa jernih gitu nah disini saya akan kasih tutorialnya tapi kalau misalkan dulu belum beli driver itu yang gak usah di modif lebih baik beli driver yang sudah bisa ditegangan rendah sekalian gitu nah disini ada beberapa pergantian part ataupun komponen ya supaya si driver ini bisa tetap suaranya itu bagus terus walaupun dikasih tegangan rendah 18V ataupun 24V gitu nah yang paling pertama disini sudah pasti adalah pergantian TR transistor ya jadi transistor driver yang mana kalau di SOCL 506 ini TR drivernya itu dia menggunakan C4793 dan A1837 nah ini ya jelas nah ini bisa durur-durur ganti untuk TR drivernya ini menggunakan TIP41 untuk yang bagian plus ya jadi yang bagian C4793 ini diganti pakai TIP41 lalu yang A1837 ini diganti pakai TIP42 nah bisa di carikan untuk TIPnya yang ORE yang ST ada tulisannya ST di bodinya itu itu bagus nah kenapa diganti karena untuk TIP41 dan TIP42 itu sangat bagus sekali terutama di tegangan rendah ya di tegangan 18V 24V itu sangat bagus sekali sangat optimal tapi kalau C4793 dan A1837 ini dia bisa dibilang untuk tegangan menengah dan juga tegangan tinggi gitu jadi lebih baik kalau tegangan rendah diganti pakai TIP41 dan juga TIP42 yang mana pada driver-driver tegangan rendah lainnya ya misalkan pada speaker aktif bahkan TIP41 dan TIP42 itu digunakan untuk TR final gitu nah jadi itu ya untuk TR drivernya diganti pakai TIP41 dan TIP42 lalu untuk yang kedua adalah di bagian sini di bagian TR fast nah TR fast di sini untuk bawaannya itu dia menggunakan MCE340 ya MCE340 nah ini dulu-dulu bisa ganti pakai TIP BD139 ya jadi sama TIP BD139 itu sangat bagus sekali untuk tegangan rendah ya dan sedangkan kalau TIP atau KSE340 ini bisa biasanya di aplikasikan atau dipakai untuk driver yang tegangannya itu menengah ataupun driver tegangannya tinggi soalnya untuk driver apa TR MCE atau KSE340 ini dia maksimal tegangannya tinggi jadi disini kita ganti saja pakai BD139 supaya dia bisa lebih optimal juga lebih bagus ya gitu nanti suaranya dia bisa lebih jernih dan juga lebih optimal nah itu untuk pergantian yang namanya pergantian TR nya ya nah lalu selanjutnya disini untuk pergantian resistor yang pertama adalah resistor 15 kg disini nah disini kan ada 3 resistor ya yang dipasang jejer gini ini yang paling atas 15 kg lalu yang tengah ini 6 K8 yang paling bawah 5 K60 ya nah ini resistor yang paling atas ini yang 15 kg ini kita ganti menggunakan 10 kg ya lalu yang bawah yang tengah ini ini 6 K8 kita ganti pakai 4 K7 nah ini salah satu ataupun salah dua ya resistor yang nanti berhubungan dengan bias gitu jadi supaya biasnya itu tidak terlalu rendah jadi nanti supaya dia tetap optimal soalnya kalau biasnya terlalu rendah biasanya driver itu kalau biasnya terlalu rendah suaranya itu dia tidak akan jernih kelerk-kelerk suaranya tapi kalau biasnya pas biasnya optimal biasnya tinggi itu suaranya bisa jernih terus juga suaranya bisa lebih detail seperti itu nah itu pergantiannya untuk selanjutnya pergantian di resistor gainnya ya nah ini resistor gain kalau bawaan dari kit SOCL506 itu dia pakenya 47 K 47 K ya nah resistor resistor gain itu di sebelah sini nah di sebelah sini ini untuk bawaannya itu pakai 47 K nah ini karena tegangannya kita main di tegangan rendah maka dari itu gainnya juga harus turun gainnya tidak boleh pakai gain yang standar apalagi gainnya dinaikin soalnya apa? soalnya nanti kalau misalkan drivernya itu tegangannya rendah tegangannya kecil tetapi gainnya gede itu nanti drivernya itu cepat pecah suaranya cepat klip cepat pecah suaranya baru di volume angka jam berapa untuk volumenya nanti sudah pecah suaranya jadi kita turunkan gainnya gainnya itu pakai resistor gainnya disini pakai 27 K yang semula 47 K diganti pakai 27 K gitu jadi fungsinya nanti suaranya lebih rendah gainnya cuma tidak gampang klip gitu karena kita pakai tegangan rendah jadi dia tidak gampang klip enak suaranya gitu lalu untuk TIP disini atau IC maaf IC TL071 disini bisa dicarikan IC nya yang bagus yang seri paling bagus pokoknya supaya nanti DCO nya tetap rendah soalnya fungsi IC disini adalah sebagai IC DCO ya IC DC Offset IC DC Servo supaya DCO nya itu tetap rendah DCO nya gitu soalnya disini untuk driver SOC 506 ini dia tidak pakai trim pot seperti 504 gitu jadi disini kita harus pakai IC yang bagus supaya nanti untuk DCO nya tetap rendah seperti itu selanjutnya untuk R disini nah ini ada R27K ya disini ada 4 di sebelah sini ada 2 disini 27K 27K disini juga sama 27K 27K nah ini resistor 27K ini kita bisa ganti ya menggunakan resistor 15K jadi yang disini 15K 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 jadi semuanya R27K ini diganti pakai 15K semuanya jadi ini adalah R untuk menurunkan arus ya dari arus utama disini untuk supply IC untuk supply IC disini jadi supaya dia untuk pakan IC disini kekurangan tidak terlalu keadaan No terlalu kepedean maka dari terlalu kepedean jadi nah ini terlalu kecil jadi terlalu besar sedangkan tegangan itu kecil ini tegangan IC tidak 15V paling cuma 8V 7 volt IC ini akan kekurangan tegangan kalau IC kekurangan tegangan maka dia akan tidak akan maksimal kerjanya gitu misalkan orang itu butuh makannya itu sehari 3 kali cuma dikasih makan 1 kali jadi nanti loyo dan tidak akan maksimal maka dari itu resistor sunnya disini diganti pakai 15 kg supaya lebih kecil mengikuti tegangan yang dikasih dari tegangan utama sehingga supply IC disini itu tetap 15 volt kalau misalkan kurang dari 15 volt paling ya 14 volt, 13 volt dan itu masih oke masih bagus tidak terlalu drop tegangannya seperti itu lalu untuk selanjutnya disini untuk TR final karena kita menggunakan hanya tegangan rendah 18 volt atau 18 atau 24 volt kita bisa pakai disini untuk TR finalnya bisa sesuaikan dengan tulisan yang ada disini pakai Toshiba C 3858 dan A 1494 itu kalau misalkan pengen yang lebih bagus ya pakai Toshiba 5200 sama 943 juga tidak apa-apa kalau final disini opsional lah gitu pakai sunken juga bisa seperti itu lor nah itu untuk pergantian beberapa komponen dan juga penjelasannya dengan pergantian komponen seperti yang saya sudah berikan tadi insya Allah untuk tegangan rendah 18 volt 24 volt itu dia suaranya tetap jernih suaranya tetap bagus dan juga tidak akan serak lor gitu dan ini sudah saya praktekan berkali-kali dan juga sudah pernah saya coba gitu karena kalau kita pakai standard kit standard seperti ini lalu kita pakai tegangan rendah pakai tegangan 18 volt 24 volt itu kebanyakan suaranya nanti loyo terus juga serak dan juga tidak enak tapi kalau setelah dimodif saya pastikan suaranya jauh lebih bagus lebih enak dan juga lebih mantep gitu untuk tegangan 18 volt pakai trafo 5 ampere itu ya speakernya jangan terlalu besar lor karena tegangannya juga kecil ya jadi ya pakai speaker 8 in 10 in saya rasa itu sudah sangat bagus sekali suaranya gitu oke terima kasih sudah menonton video sampai habis semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai joss selamat menikmati selamat menikmati